Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Baraya Alam Apa kabar pendengar setiap podcast mistis Indonesia Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya Amin Cerita mistis yang akan saya bacakan kali ini Di perkosa jin dari Bagdad Seperti apakah kisahnya? Tak perlu waktu lama-lama Langsung saja ke ceritanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Biasanya yang memperkosa itu adalah pihak laki-laki Tapi dalam kisah mustahil ini Ada dua sosok jin perempuan Yang nekat memperkosa seorang laki-laki Dari bangsa manusia Seperti apakah jalinan kisahnya? Setelah merantau sebagai TKI di Iraq Negeri yang penuh dengan desingan peluru Akibat konflik berkepanjangan Antara warga sunni dan siah pasca invasi Amerika Serikat dan sekutunya Syukur Alhamdulillah Akhirnya aku dapat pulang juga ke Indonesia Betapa bahagianya hatiku Karena bisa kembali ke tanah kelahiran Di kampung halamanku Kedua orang tua dan keluarga ku Telah lama menantiku Semenjak Amerika Serikat menyerbu Iraq Untuk menggulingkan Saddam Hussein Bisa dikatakan seluruh keluarga ku Tidak bisa tidur nyenyak Mereka begitu mengkhawatirkan keadaanku Yang hidup di tengah-tengah medan konflik peperangan Yang amat panjang Sebulan sejak kepulanganku Aku menikahi seorang gadis cantik Gayatri namanya Dia adalah cinta pertamaku Sejak kami masih sama-sama SMA dulu Walau selama bertahun-tahun kami berpisah Gayatri tetap setia menantiku Dia memang pernah bersumpah untuk selalu menantiku Sampai kapanpun Gayatri telah menempati janjinya Pesta pernikahan kami Sengaja kami langsungkan dengan sederhana Setelah menikah Dengan tabungan yang ku dapat dari tanah rantau Aku membeli beberapa sawah Dan rumah yang sederhana Juga sebuah mobil angkut Untuk bekerja mencari penumpang dari Celeduk Menuju Semanan Jakarta Barat Dan sebaliknya Suatu hari Tepatnya 15 Oktober 2008 silam Aku mendapat musibah Mobil angkut Yang aku miliki Tiba-tiba rusak Dan ngadat Dengan susah payah Aku mendereknya ke bengkel Tepat saat terik matahari Memanggang bumi Aku bermandi Peluh mengurusi mobil yang ngadat itu Karena mobil yang ngadat Aku yang biasanya bisa mendapatkan uang ratusan ribu rupiah sekali tarik Hari itu Sama sekali tidak menghasilkan spesera pun Bahkan Uang untuk belanja istriku juga Tidak terpenuhi Nasbenar nasibku hari itu Ketika sampai di rumah Hari sudah sore Aku menemukan kucing kesayanganku Terkapar di depan pintu rumah Entah kenapa Kucing itu tak berdaya Bahkan sudah tak bernyawa lagi Aku menduga Dia makan racun tikus di rumah tetangga Saat aku tiba sore itu Istriku sedang menidurkan buah hatiku Yang masih berumur dua minggu Karena itulah Dia tidak bisa menyambut kedatanganku Seperti biasanya Setelah mandi Aku masuk ke kamar Aku memutuskan segera tidur Dan mengunci kamar tidurku Dari dalam Istriku Yang sudah kenal dengan wataku semenjak SMA Memahami gelagat yang kurang baik Ia tahu Suaminya sedang gundah Dan tidak mau diganggu Bahkan Terpaksa melepas sholat maghrib dan isya Malam pun telah larut Seisi rumah di sisi jalan tol Jakarta Merak itu Telah terbuai mimpi masing-masing Anak sematawayangku Yang biasanya rewel Malam itu pun Tenang dalam dekapan ibunya Sementara Di kamar ruang tengah Tempatku tidur dengan mengunci diri Aku merasa ada sesuatu yang semakin aneh Antara sadar dan tidak Aku melihat pintu kamarku terbuka Tak lama setelah itu Kulihat dua sosok wanita berwajah cantik Melangkah gemulai menghampiri Ranjang tua tempat aku terbaring Di mataku Salah seorang wanita yang berjalan di depan adalah Mariam Mariam Adalah nyonya majikanku Saat aku bekerja di Irak sana Dan di belakangnya Adalah Umi Putri tunggal nyonya Mariam Yang cantik jelita Aku sendiri masih bingung Mengapa tiba-tiba kedua wanita itu Ada di hadapanku Dengan senyuman yang menggoda Dua wanita itu Mendekati tempat tidurku Kemudian Duduk di bibir ranjang Anehnya Di saat yang aku tak lagi merasakan Kalau saat itu Ada di dalam kamar rumahku Yang temboknya Belum diplester Kamar itu Sepertinya begitu indah Harum semerbak Kedua wanita itu Juga begitu menggoda aku Singkat cerita Terjadilah hubungan intim Seperti layaknya suami istri Dengan jantan Aku bisa memuaskan kedua wanita itu Beberapa saat setelah Persetubuhan itu Aku merasa sangat lelah Dan kehabisan tenaga Aku mengira Kedua wanita itu Benar-benar bekas bosku Di Irak sana Tapi Apa mungkin Pagi harinya Aku tertuduk lemas Di pinggir ranjang Mencoba mengingat-ingat Peristiwa yang baru saja terjadi Dan aku mencoba meyakinkan Diriku sendiri Bahwa Kejadian itu hanyalah mimpi Tapi Betapa kagetnya diriku Saat sekujur tubuhku Telanjang bulat Dan tidak ada selai kain pun Yang menutupinya Sarung dan celana dalam Yang semalam aku kenakan Sudah terlepas Dan berserakan di atas tempat tidurku Aku ragu Apakah yang barusan Kualami Adalah sebuah mimpi Lalu aku mencoba Meluruskan kedua kakiku Kuamati seluruh tubuhku Sampai pada bagian bawah perut Di saat melihat Sensor Bagian sensitif Di selangkangan ku Aku pun dibuat terkejut Bagaimana tidak Karena kulihat Buluh-buluh kemaluanku Hilang Bersih Seperti dicukur pelontos Akhirnya aku yakin Peristiwa itu Adalah nyata Aku yakin Nyonya Mariam Dan Umi Benar-benar datang ke kamar Dan melakukan semua itu Dengan tergesa-gesa Aku bangkit Dan keluar Dari dalam kamarku Ayah Apa-apaan kamu ini Tanya istriku Terperanjat Aku yang terkejut Bingung beberapa saat Sampai akhirnya Aku sadar Ternyata Ketika keluar kamar Aku masih dalam Keadaan polos Tak secuil kain pun Menutupi tubuhku Untung saja Di dekat pintu Ada handuk yang tersangkut Di kursi makan Segera saja Aku menyambar handuk tersebut Dan melilitkannya Di tubuhku Memangnya ada apa Ayah menggedor-gedor pintu Dan berkelakuan aneh seperti itu Tanya istriku lagi Aneh Aneh gimana Kamu itu yang aneh Mana tamu kita Aku malah balik bertanya Tamu siapa Gayatri menatapku Tuhan putri Tuhan putri Mariam Dan anak gadisnya Mereka mencukur bulu kemaluanku Apa Mereka mencukur Bulu anumu Bulu apaan Ayah yang bercanda Mana mungkin nyonya besar Bekas juragan ayah Datang ke sini Hanya untuk Mencukur bulu anumu Lagian Jarak Irak dan Indonesia itu Sangat jauh ayah Ayah jangan bercanda Masih pagi ya Jawab istriku merepet Seperti petasan Mendengar jawaban Gayatri Aku semakin dibalut oleh rasa heran Mendadak Pikiranku melayang takaruan Bulu kuduku Berdiri meremang Disertai munculnya Keringat dingin Jangan-jangan Ada makhluk halus Yang menjelma Menjadi nyonya Dan anaknya Dan mereka Memaksaku Untuk melakukan hubungan itu Aku benar-benar Tidak tahu Kataku dalam hati Dalam keadaan bingung Aku menuju kamar mandi Untuk mandi junuk Ketika sedang jongkok Untuk buang air kecil Aku merasa ada yang aneh Air seni yang keluar Membuyar kemana-mana Mengenai kedua pahaku Kemudian Aku mengambil air Segayung Untuk membersihkannya Kali ini Aku benar-benar kaget Dan nyaris pingsan Tangan kiri Yang kugunakan Untuk membersihkan penisku Tidak menemukan apa-apa Benda milikku Yang paling berharga itu Telah hilang Entah kemana Ya Allah Apa yang terjadi Denganku Jetusku dalam hati Lalu Aku berteriak Memanggil istriku Gayatri Lihatlah kemari Tak lama Gayatri pun datang Dia mendorong pintu kamar mandi Dan terpanak melihatku Alat pitalku Benar-benar tidak ada Seperti terdorong masuk ke dalam Bahkan Aku merasa ada kekuatan yang menarik-nariknya dari dalam Ucapku liri Gayatri berubah Pucat wajahnya Sejak kejadian itu Aku berubah menjadi pemurung Jujur saja Aku sangat terpukul sekali Dan berubah menjadi pemarah Tidak berseralah makan Tidak berseralah makan Bahkan malas untuk melakukan sholat Pikiranku kalut Tidak tenang Dan terombang ambing Aku sering dihantui Bayang-bayang Yang berkelebat Dan suara-suara aneh Dalam bahasa Arab Berhari-hari Aku tidur sendirian Tidak mau ditemani oleh siapapun Bahkan Oleh istriku sendiri Selama 20 hari Aku mengalami tekanan psikologis Yang dahsyat Meski secara fisik Aku tampak sehat dan baik-baik saja Artinya Aku masih dapat melaksanakan kewajibanku Menarik angkot Walaupun Hanya sebentar Anehnya lagi Seiring dengan itu Penghasilanku malah meningkat Dua kali lipat Dibanding penghasilan sebelumnya Entah apa yang terjadi sebenarnya Untuk memulihkan keadaanku Maksudnya Agar kejantananku Kembali normal Aku dan Gayatri Sudah mendatangi Beberapa orang pintar Untuk minta bantuan Menurut Bapak Saipudin Seorang paranormal Dari Cengkareng Jakarta Barat Menyatakan bahwa Aku masih berada Di bawah pengaruh jin Yang memperkos aku Dia menyebut jin itu Datang dari Bagdad Sudah lama Mengincarku Kemudian Si paranormal Yang ahli ilmu hikmah ini Memberi air Yang sudah didoakan olehnya Aku dianjurkan Agar beristighfar Sebanyak seribu kali Sehari semalam Kalau Anda sudah minum Air ini Dan mengamalkan Iktifar Insya Allah Berangsur-angsur Anda akan kembali tenang Dan mampu Mengandalkan Jin-jin itu Tetapi Alat vital Belum normal Seperti dulu Kata paranormal itu Seminggu setelah itu Ternyata Tidak ada perubahan Yang cukup berarti Kemudian Mertuaku Membawaku Ke bandai gelang Banten Dia pernah mendengar Disana ada Seorang haji Yang mampu Menangani Kasus-kasus Seperti yang kualami Singkat cerita Aku pergi Ke bandai gelang Dan berobat pada Haji yang dimaksud Haji tersebut Memberiku air putih Yang dicampur Dengan garam halus Setelah dibacakan Doa-doa Sebagian air itu Kuminum Dan sebagiannya lagi Kusiramkan Di sekitar Halaman rumahku Alhamdulillah Setelah tiga hari Kondisiku Kembali normal Aku pun Bisa tersenyum Lepas Kemudian Mertuaku Mengajurkan Agar aku melakukan Selamatan Kecil-kecilan Sebagai tanda syukur Atas terhindarnya Diriku dari godaan jin Yang berasal dari Bagdad itu Bagdad Negeri seribu Satu malam Kisah ini Memang hampir-hampir Mustahil Tapi Aku sungguh-sungguh Mengalaminya Beberapa waktu lalu Dan Ceritapun Tambrat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tempor Debuga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton An sudi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sisam